Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Black Diamond Resources TBK Rabu 7 September 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video company profile berikut ini. P.T. Black Diamond Resources PT Black Diamond Resources in which all industries can generally use. We believe that the quality of our coal can meet the domestic and global demands. PT Black Diamond Resources through PTDMP will continuously provide flexibility, take on challenges, and fulfill industry needs for energy sources. PT Black Diamond Resource, building a better future through commodities. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan Direktur PT Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Igedenyo Menyetna, dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, salam sehat, dan selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Bursa dengan growth of new listed companies dan total fund risk tertinggi di ASEAN di tahun 2021. Atas nama manajemen dan karyawan PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas penyertaan perdana saham PT Black Diamond Resources TBK yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat ke-44 pada tahun 2022 dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-810 di Bursa sampai pada saat ini. Really appreciate atas kerja keras segenap manajemen dan karyawan perseroan sehingga mencapai stage yang membahagiakan pada hari ini dan menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk scale up bertumbuh menjadi lebih besar. Semoga sukses melalui Journey sebagai perusahaan tercatat yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan lebih profesional. Untuk kami, jangan lebih besar untuk GoPublic, namun jadilah besar dengan GoPublic. GoPublic, lebih baik. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Black Diamond Resources TBK kepada Bapak Doni Jansen Manua, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Doni Jansen Manua, selaku Direktur Utama PT Black Diamond Resources TBK. Saya atas nama perusahaan, ingin mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, pada hari ini, tanggal 7 September 2022, PT Black Diamond Resources TBK menjadi bagian dari perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham KOL. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili perusahaan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Iman Rahman, selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibn Nyoman Yatna, selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Surya Fajar Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PT Black Diamond Resources TBK, yang didirikan pada tanggal 27 Maret 2017, saat ini memiliki kegiatan usaha pertambangan batubara melalui perusahaan anak yang berproduksi di Kalimantan Tengah. Batubara yang dihasilkan oleh Black Diamond adalah batubara dengan kualitas tinggi, gar 5.500, yang memiliki tangsa yang sangat luas untuk ekspor dan domestik. Kegiatan Black Diamond ini didukung oleh proses yang terintegrasi dari tambang sampai ke stokpal pelabuhan transshipment. Kami harapkan dengan IPO ini, perusahaan akan berkembang lebih besar dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan nasional terbaik di kelasnya. Hal ini juga menjadi langkah awal bagi perusahaan untuk tumbuh, serta senantiasa berusaha untuk mencapai kinerja terbaiknya, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal kepada para shareholder dan stakeholder. Akhir kata, atas nama PT Black Diamond Resources TBK, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak dan kami mengajak Anda semua untuk mengambil bagian berinvestasi dalam perusahaan kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi pencatatan Perdana Saham PT Black Diamond Resources TBK. Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT Black Diamond Resources TBK telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.